Dewi Maut, Jilid 19 Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dari luar, bayangan Dewa, jangan banyak menjual lagak, kami dari Chinling Pai datang untuk membahas mimu Girang hati Hang Kahi Hoatsu ketika dia mengenal empat orang tua yang gagah itu, yang bukan lain adalah murid-murid kepala Chinling Pai atau orang-orang tertua dan sisa dari Capit Ho Hon, yaitu Kwee Kinta, Kwee Kinci Long Bu dan Un Siong Teg Seperti yang kita ketahui, empat orang murid utama dari Chinling Pai ini juga segera pergi meninggalkan Chinling San sesudah Bun Hou berangkat, untuk berusaha mencari lima bayangan Dewa yang tidak hanya mencuri Siang Bok Kiam, tetapi juga telah membunuh tujuh orang suteh mereka Bila dibandingkan dengan Bun Hou yang baru saja pulang dari Tibet dan masih belum memiliki banyak pengalaman di dunia Kang O, tentu saja empat orang tokoh Chinling Pai ini jauh lebih luas pengalamannya Dan kalau Bun Hou masih juga belum berhasil dalam penyelidikannya untuk menemukan musuh-musuh besar Chinling Pai, empat orang tokoh ini akhirnya dapat juga mencari musuh-musuhnya Ketika mereka mendengar keterangan dalam penyelidikan mereka bahwa empat orang di antara lima bayangan Dewa itu pergi ke Sin Yang, mereka menjadi terkejut dan cepat melakukan pengejaran Mereka merasa sangat khawatir kalau-kalau para musuh besar ini hendak mengganggu putri suhu mereka, yaitu Chia Giokeng yang tinggal di Sin Yang bersama suaminya dan kedua orang anaknya Dalam kesibukan mereka mencari dan menyelidiki musuh-musuh besar Chinling Pai, empat orang ini sama sekali tidak tahu atau mendengar peristiwa yang menimpa keluarga suhu mereka Demikianlah, mereka sampai di rumah Giokeng tepat pada saat Hang Kahi Hoatsu dan Li Sen terancam bahaya oleh empat orang dari lima bayangan Dewa itu Ketika mereka muncul dengan pedang di tangan, Pat Pilosian terkejut dan marah Dia memandang empat orang laki-laki tua yang berpedang dan berpakaian sederhana itu, lalu membentak, siapakah kalian? Pat Pilosian belum pernah bertemu dengan empat orang tertua dari Capit Ho Han ini Maka biarpun tadi mereka mengaku sebagai orang-orang dari Chinling Pai, dia masih tak dapat menduga siapa mereka Di lain pihak, Kwe Kinta dan tiga orang sutenya juga baru sekarang bertemu dengan mereka Maka Kwe Kinta yang mewakili para sutenya menjawab tenang dengan sikap gagah Lebih dahulu kami ingin bertanya, apakah benar kalian empat orang yang sedang mengacau di sini berjuluk lima bayangan Dewa? Pat Pilosian tersenyum lebar, wajahnya yang gagah dan tampan itu penuh ejekan dan memandang rendah Kalau benar demikian, kalian mau apa? Siapakah kalian? Kami adalah empat orang pertama dari Capit Ho Han dan memang sudah lama kami mencari kalian manusia-manusia keji yang telah membunuh para sute kami Jawab Kwe Kinta sambil melintangkan pedangnya di depan dada Ah, hahaha, bagus sekali Dahulu kami hanya dapat membunuh tujuh orang di antara Capit Ho Han Siapa tahu kini empat yang lainnya datang mengantar nyawa untuk menemani kakek tua bangka tukang sulap ini Jahanam, bersiaplah kalian untuk mampus Kwe Kinta membentak lantas pedangnya digerakan Berubah menjadi sinar kilat yang menyambar ke arah Pat Pilosian Ketiga orang sutenya juga sudah menggerakan pedang menyerang tiga orang bayangan Dewa lainnya Pat Pilosian terkejut bukan kepalang menyaksikan gerakan pedang yang dipegang oleh Kwe Kinta itu Gerakannya mantap dan mengandung tenaga yang dahsyat sekali Dan memang Kwe Kinta sebagai murid pertama dari Chin Ling Pai tentu saja memiliki ilmu pedang yang amat hebat Dialah yang mampu mewarisi inti dari ilmu pedang Siang Bok Kiam Sud yang diciptakan oleh ketua Chin Ling Pai Akan tetapi, Pat Pilosian Fang Tuwilo adalah sete dari mendiang bantuk Choa Ong Ouyang Kok si Raja Ular Kepandaiannya amat tinggi Cepat dia dapat mengelak sambil mencabut pedangnya pula Yaitu sebatang pedang yang bentuknya seperti seekor ular dan mengeluarkan bau amis Keringet, terang, singgit Hem Pilosian terkejut karena ketika pedang mereka saling bertemu Secara aneh sekali pedang lawan itu meluncur melewat tubuh pedangnya Begitu licin dan tidak terduga-duga langsung menyambar ke arah tangannya yang memegang gagang pedang ngelar Untung dia dapat cepat menarik tangannya dan menghindarkan diri dari serangan yang cepat Aneh dan tak tersangka-sangka itu Tiga orang sute dari Kue Kinta juga sudah terlibat dalam pertandingan yang seru dan mati-matian melawan tiga orang dari bayangan dewa Sesungguhnya apabila dinilai dari dasar ilmu silat mereka Kepandaian tiga orang tokoh Cien Ling Pai itu lebih murni Karena mereka itu adalah orang-orang yang langsung digembleng oleh pendekar sakti Chia Keng Hang ketua Cien Ling Pai Akan tetapi, mereka itu dahulunya hanyalah pemuda-pemuda dusun yang kaku dan tidak berbakat Dan mereka pun amat jarang bertanding sehingga dalam pertandingan melawan tokoh-tokoh sesat yang sangat lihai Dan yang pada dasarnya memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada mereka Empat orang tokoh Cien Ling Pai ini segera terdesak hebat karena lawan-lawan mereka menggunakan siasat-siasat lecik dan curang yang memang terdapat di dalam setiap gerakan ilmu berkelahi dari kaum sesat Tiba-tiba saja terdengar suara tertawa nyaring tinggi, disusul suara nyanyian yang keluar dari mulut Hang Tahi Ho Atsu Sebelum bernyanyi dia berteriak memanggil nama empat bayangan dewa itu untuk menarik perhatian mereka Dengan suara parau dia bernyanyi dengan nada aneh dan dengan kata-kata yang jelas Dan tanpa disadari oleh empat orang bayangan dewa itu Mereka tercengkeram oleh kekuatan mukjizat dan telah terpengaruh sehingga mereka berempat mendengarkan dengan penuh perhatian Karena perhatian mereka tercurah kepada suara nyanyian dan kata-katanya itu Tentu saja gerakan mereka menjadi kacau dan dengan demikian Keadaan langsung membalik dan merekalah kini yang terdesak hebat oleh empat orang tokoh Chin Ling Pai Pat Pelo Sian terkejut bukan main pada waktu ujung lengan bajunya terbabat putus oleh pedang di tangan Kue Kinta Jangan dengarkan dia memekik untuk memperingatkan teman-temannya yang juga menjadi kacau dan terdesak hebat Akan tetapi suaranya ini segera tenggelam ke dalam nyanyian Hang Kahi Ho Atsu Bahkan teriakannya itu memakai nada nyanyian mengikuti irama nyanyian keke sihir itu Dan dia sendiri sama sekali tidak dapat melepaskan perhatiannya dari nyanyian itu Makin lama gerakan mereka makin kacau dan sekarang mulailah empat orang tokoh kaum sesat itu menggerak-gerakan bibir mengikuti nyanyian Hang Kahi Ho Atsu Mereka mulai ikut bernyanyi sungguh pun mereka masih berloncatan ke sana-sini untuk menangkis maupun menghindarkan diri mereka dari serangan-serangan musuh Hang Kahi Ho Atsu tiba-tiba menghentikan nyanyiannya dan tertawa-tawa dan empat orang itu pun ikut pula tertawa-tawa Kakek ini lalu menangis dan mereka pun ikut menangis Keadaan keempat orang tokoh sesat itu kini terancam bahaya besar Hang Kahi Ho Atsu mengajak mereka bernyanyi-nyanyi pula dan empat orang itu sudah satu dua kali terkena senjata lawan Meskipun tidak berbahaya namun cukup mengejutkan hati mereka Empat orang bayangan dewa itu sibuk sekali dan keringat dingin mulai bercucuran di muka dan leher mereka Mereka maklum bahwa keadaan mereka berbahaya sekali dan celakanya Mereka tidak mampu melarikan diri karena mereka terikat oleh suara nyanyian itu Supek, hantam mereka Robohkan mereka Bagus, tusuk mereka li seng berteriak sambil bersorak dan bergembira melihat betapa supek-supeknya Yaitu para suheng dari ibunya berhasil mendesak empat orang kakek yang tadi mengeroyok kongkongnya itu Karena perhatian mereka sepenuhnya terampas oleh Hang Kahi Ho Atsu Maka beberapa kali empat orang tokoh sesat itu terguling dan tubuh mereka yang kebal sudah mengalami hantaman dan serempetan senjata lawan Tidak lama lagi empat orang tokoh Cien Ling Pai itu tentu akan berhasil membalas dendam mereka Hayo serahkan kembali siang bok kiam dan menyerahlah kalian untuk kami tangkap berkali-kali kue Kinta berseru sambil mendesak dengan pedangnya Orang tertua dari Capit Ho Hang ini ingin sekali menyeret mereka hidup-hidup ke depan suhunya dan juga untuk mendapatkan kembali siang bok kiam yang mereka curi Tiba-tiba terdengar suara ketawa melengking tinggi sekali Suara melengking yang amat menyeramkan, seperti bunyi tawa seorang wanita siluman atau bunyi seekor burung hang yang terbang di atas rumah itu Akan tetapi hebatnya, suara yang melengking tinggi ini mengandung getaran tenaga hikang yang demikian kuatnya Hingga mampu menembus dan mengiris melalui benteng kekuatan sihir dari nyanyian Hang Kahi Hoatsu Kakek ahli sihir ini terkejut sekali dan empat orang tokoh kaum sesat itu menjadi girang Karena baru sekarang mereka mampu membebaskan perhatian mereka dari nyanyian kakek itu Sehingga kelihayan mereka pulih lagi karena perhatian mereka kini tercurahkan pada gerakan tubuh mereka Sehingga dalam beberapa gedrakan saja empat orang tokoh Chin Ling Pai menjadi berbalik terdesak hebat Melihat ini, Hang Kahi Hoatsu menjadi marah sekali dan dia cepat melompat keluar untuk mencari pengganggu itu Akan tetapi begitu sampai di luar ruangan, dia melihat seorang wanita cantik berkelebat dari luar Karena itu cepat Hang Kahi Hoatsu telah menggerakkan kedua tangannya dan ujung lengan bajunya menotok ke arah jalan darah dari bayangan wanita yang berkelebat di sampingnya itu Plak-plak! Ujung lengan baju itu dengan tepat mengenai pundak dan pinggang, tepat mengenai jalan darah Akan tetapi anehnya, wanita itu sama sekali tidak menderita apa-apa seolah-olah totokan itu hanya merupakan sentuhan-sentuhan halus saja Bahkan dia lalu tertawa dan tanpa menghentikan langkahnya yang menuju ke ruangan pertempuran Tangan kirinya berkelebat ke arah punggung Hang Kahi Hoatsu Plak! Ah! Hang Kahi Hoatsu terkejut bukan kepalang karena tamparan halus itu membuat seluruh tubuhnya terasa kejang Lalu panas seperti dibakar dan tak dapat dipertahankannya lagi Kakek ini roboh terguling dalam keadaan pingsan Sukong Lee sembar lari dan menubruk kakeknya Ketika melihat kakeknya rebah tak bergerak dengan mata meram Anak ini menangis dan mendadak dia menjadi beringas Meloncat bangun lalu memandang kepada wanita cantik itu dengan kedua tangannya yang kecil terkepal Kau jahat sekali! Kau telah membunuh Sukongku! Dengan gerakan silat yang cukup lincah dan baik Lee sembar langsung meloncat dan cepat menghantamkan kepalan tangannya ke arah perut wanita cantik itu Walaupun usianya baru 12 tahun Akan tetapi sejak kecil sekali anak ini telah digembleng oleh ayah bundanya Sehingga dia telah memiliki dasar latihan ilmu silat yang murni dan tinggi Maka pukulannya pun bukan sembarangan dan teratur Melihat kelincahan ini, wanita cantik itu memandang kagum Bagus katanya dan dengan mudah saja dia menangkap pergelangan tangan Lee Seng yang memukulnya Sebelum Lee Seng sempat menggerakkan tangannya yang kedua Wanita cantik itu sudah menepuk tengkuknya dan anak ini roboh pula dengan seluruh tubuh lemas dan lumpuh Wanita cantik itu menoleh dan menonton pertempuran yang masih berlangsung dengan mati-matian itu sambil tersenyum mengejek Sekarang jelas tampak bahwa pertandingan itu berlangsung berat sebelah Betapapun gagahnya empat orang tokoh Cien Ling Pai itu Mereka bukan tandingan empat bayangan dewa yang kepandainya jauh lebih tinggi Terutama sekali peti losian Fang Tui Lok yang sangat liai Dengan mudah saja dia dapat mendesak Kue E Kinta Sehingga orang tua yang dahulu menjadi murid pertama kali ketua Cien Ling Pai ini Hanya mampu mempertahankan diri sambil mundur Gerakan pedangnya makin menyempit Adik murid pertama Cien Ling Pai ini Yaitu Kue E Kinci yang mainkan pedangnya dengan pengerahan seluruh tenaga dan kepandainya Juga kewalahan menghadapi Liu Te Sin Mogulo Yit yang menggunakan kedua ujung lengan bajunya sebagai senjata Biarpun hanya ujung lengan baju Akan tetapi karena digerakan dengan tenaga sinkang Maka kadang-kadang dapat menjadi lemas dan kadang-kadang menjadi kaku Dan di sebelah lipatan dalam dari kedua ujung lengan baju itu dipasangi potongan-potongan baja Maka sepasang lengan baju itu merupakan senjata yang ampuh Lou Bu, murid ketiga dari Cien Ling Pai Juga amat kerepotan dalam menghadapi Sinci yang Siao bin Sian Hokos yang yang mempergunakan senjatanya berupa tasbih hijau Dia terdersak, bahkan sudah dua kali terkena hantaman tasbih di pundak dan punggungnya Membuat gerakannya menjadi makin kacau dan lemah Sungguh pun dia masih melawan mati-matian dan sedikit pun tidak kelihatan gentar atau turun semangat Un Siong Teg sudah hampir roboh karena berkali-kali terkena sambaran pecut baja di tangan telat bengkau busit Namun dia menggigit bibir dan bertekad untuk melawan sampai titik darah terakhir Pedangnya digenggah meraterat dan dia mengeluarkan seluruh kemampuannya Tidak mempedulikan rasanya dikarena luka-lukanya yang mengucurkan darah Yang membuat empat orang murid Cien Ling Pai khawatir adalah ketika melihat munculnya wanita cantik Tidak mereka kenal dan telah merobohkan Hang Kahi Ho Atsu dan Li Seng Mereka lebih mengkhawatirkan nasib cucu dari suhu mereka itu daripada terhadap diri mereka sendiri Hal ini membuat mereka melawan dengan nekat sehingga masih mampu bertahan sampai puluhan jurus Namun akhirnya, berturut-turut keempat orang gagah dari Cien Ling Pai ini roboh juga Dan lawan-lawan mereka tanpa banyak cakap lagi menyusul dengan pukulan-pukulan maut Sehingga menggeletaklah empat orang murid utama Cien Ling Pai itu tanpa nyawa lagi di dalam ruangan rumah itu Pak Pilosian Fang Tui Lok teringat akan olah kakek ini yang tadi hampir saja membuat dia beserta tiga orang temannya celaka Maka tiba-tiba dia berseru keras, pedang ular di tangannya terbang secepat kilat dan tahu-tahu telah menancap di dada tubuh Hang Kahi Ho Atsu yang masih pingsan Tentu saja kakek tua ini tewas seketika tanpa sadar lagi Wanita itu memandang semua kejadian itu tanpa bergerak, hanya tersenyum mengejek sambil memandang Pat Pilosian mencabut kembali pedang ularnya dari tubuh Hang Kahi Ho Atsu yang mandi darah Akan tetapi ketika Pat Pilosian menghampiri tubuh Liseng dan mengulurkan tangannya hendak menyambar tubuh anak itu Tiba-tiba saja wanita itu menggerakkan tangan kirinya dan serangkum hawa pukulan dasyat menyambar ke arah Pat Pilosian Orang pertama dari lima bayangan dewa ini terkejut sekali mengelakakan tetapi tetap saja dia terdorong oleh hawa pukulan dasyat itu dan merasa betapa dadanya panas Dia cepat mengerahkan Sinkang untuk melawan dan sesudah dia mengatur pernapasan baru serangan hawa panas itu menghilang Pat Pilosian mengenal orang pandai dan mengingat bahwa berkat bantuan wanita ini dia dan kawan-kawannya dapat keluar sebagai pemenang dalam pertempung itu Maka dia berlaku hati-hati dan memandang dengan penuh perhatian Ketika dia menatap wajah yang cantik jelita dan tubuh yang ramping padat itu, dia merasa tidak pernah bertemu dan tidak mengenal wanita yang usianya kurang lebih 35 tahun ini Akan tetapi ketika dia melihat burung Hang Kumala yang menjadi penghias rambut wanita itu, dia pun menjadi terkejut sekali Apakah Toa Nyo dari Giyok Hang Pang dia terkejut ketika teringat akan berita bahwa ketua Giyok Hang Pang yang telah mengalahkan KWI Eng Pang dan kini menduduki telaga setan Kabarnya memiliki ilmu kepandayan yang amat hebat Sementara itu, Toa Bengkau Busip yang sudah pernah bertemu dengan In Hang dan merasakan kelihayaan darah cantik itu Juga terkejut sekali karena dia mengira bahwa tentu kedatangan wanita cantik ini ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi antara dia dan In Hang Yang agaknya adalah murid wanita ini Karena itu dia cepat-cepat menjurah kepada wanita itu dan berkata Toa Nyo tentulah ketua Giyok Hang Pang yang tersohor itu Apabila benar demikian, kita bukanlah orang-orang lain Saya pernah berjumpa dengan Non Aya Pin Hang, bukankah dia juga seorang tokoh Giyok Hang Pang? Wanita itu bukan lain adalah Giyok Hang Chuyo Bikiyok, ketua Giyok Hang Pang Mendengar ucapan busit si laki-laki bermuka monyet itu, dia memandang tajam dan busit berdebar tegang hatinya Pandang mata wanita ini demikian tajam dan dingin, jauh lebih dingin dari pandang mata Nona In Hang yang amat lihai itu Hmm, Yap Pin Hang adalah muridku Patelosian Fang Tuwilok terkejut mendengar ini Tidak keliru dugaannya, karena dia pun sudah mendengar laporan busit tentang Nona Yap Pin Hang Cepat dia pun menjurah dan berkata Ahaha, maafkan kami yang tidak mengenal Tuan Nyo yang ternyata masih amat muda akan tetapi telah memiliki kepandayan yang amat hebat Kami berterima kasih atas dan Tuan Tuan Nyo tadi Kami adalah Aku sudah tahu bahwa kalian adalah empat orang di antara lima bayangan dewa yang akhir-akhir ini namanya telah menggemparkan dunia Kang O Justru karena kalian lima bayangan dewa, maka aku datang ke sini untuk menjumpai kalian Aku juga mendengar bahwa kalian telah mencuri pedang Siang Gok Kiam dari Cien Ling Pai, benarkah itu? Patelosian tertawa bangga Tidak banyak orang yang akan sanggup melakukan itu, bukan? Ahaha, berita itu memang benar, Tuan Nyo Memang kami telah merampas Siang Gok Kiam dari tangan Cien Ling Pai? Bagus Nah, kau serahkan pedang itu kepadaku Ah, mana mungkin itu? Sebagai seorang pangcu, ketua, Tuan Nyo tentu maklum betapa pentingnya pedang itu bagi kami Kalau tidak penting, tentu kami tidak akan merampas Siang Gok Kiam Hmm, kalian mencurinya hanya untuk melampiaskan dendam kalian kepada Cia Tai Hiap, bukan? Sebaliknya aku menginginkan pedang itu karena aku mendengar bahwa pedang itu adalah sebuah pusaka keramat yang ampuh Jika tadi aku tidak datang, apakah lima bayangan dewa kini tidak hanya tinggal satu bayangan dewa saja karena kalian sudah menjadi empat bayangan narwah? Hayo lekas kalian serahkan pedang itu padaku sebagai imbalan pertolonganku tadi Omi Tohut, pangcu dari Giyok Hang Pang terlalu tinggi hati Pedang pusaka itu merupakan lambang kemenangan kami atas Cien Ling Pai yang kami benci Mana bisa pedang itu kami serahkan demikian saja kepada pangcu Sien Chiang Siao Bin Sian Hock Hossiang berkata sambil tersenyum lebar Pin Cheng, saya, Hock Hossiang tidak bisa mentaati perintah orang yang tinggi hati Apalagi bila perintah itu datang dari seorang wanita muda seperti Tuan Nyo Yobi Kiok tersenyum, matanya yang berbentuk indah itu bersinar-sinar, lalu terdengar dia berkata lirih Agaknya kalian masih memandang rendah kepadaku Nah, rasakanlah ini Setelah berkata demikian, tangan kirinya bergerak ke arah Hossio gendut itu Serangkum hawa pukulan yang dingin sekali menyambar Membuat Hock Hossiang kaget setengah mati dan dia cepat menggerakkan tasbih hijau di tangannya untuk menangkis Riik, ges Hock Hossiang berteriak kaget, tubuhnya terhuyung ke belakang beberapa langkah Walaupun jari tangan wanita itu tidak mengenai tubuhnya dan baru bertemu dengan tasbihnya Namun tenaga mukjijat yang sangat kuat menyerangnya melalui tasbihnya sendiri dan dia merasa betapa dadanya menjadi sesat Hock Hossiang memandang dengan kedua mati, terbelalak Maklum bahwa wanita yang usianya hanya setengah usianya lebih sedikit itu ternyata memiliki semacam sinkang yang amat dasyat Toa Nio, jangan sombong engkau toat bengkau busit yang merasa penasaran dan menjadi besar hati karena mengandalkan banyak kawan sudah meloncat ke depan Lantas menggerakkan senjata joampiannya, yaitu pecut baja yang panjang dan lemas Tar-tar-tar Pecut baja itu melecut dan meledak-ledak di udara, lalu menyambar turun ke atas kepala Yobi Kiok Akan tetapi dengan tenang sekali Yobi Kiok miringkan kepalanya sedikit Tangan kirinya bergerak dan seperti kilat cepatnya dia telah berhasil menangkap ujung cambuk baja itu Busit mengerahkan tenaga untuk membetot lepas cambuk bajanya Akan tetapi jepitan jari tangan yang kecil mungil pada ujung cambuk itu sama sekali tidak dapat terlepas Harus diketahui bahwa toat bengkau busit adalah seorang tokoh sesat yang memiliki ginkang kilat dan sinkang kuat Akan tetapi satu kali ini dia benar-benar harus mengakui kekuatan mukjijat yang menjepit ujung cambuknya Hai iit Mendadak busit membentak dan mengerahkan seluruh tenaganya Akan tetapi tiba-tiba sambil tersenyum dingin Yobi Kiok melepaskan jepitan dari tangannya Siu uut, tar Untung sekali busit cepat melepaskan gagang cambuknya Kalau tidak tentu mukanya akan dihajar oleh lecutan ujung cambuknya sendiri Pada waktu dia melihat dengan muka pucat Ternyata di ujung cambuknya itu terdapat bekas-bekas jari tangan wanita cantik itu Bergurat-gurat memperlihatkan garis-garis tangan halus Seolah-olah ujung cambuk baja itu hanya terbuat dari tanah liat saja Hebat sekali engkau, pangcu tiba-tiba liok tesin mengguloyet melangkah ke depan Kedua ujung lengan bajunya yang dipasangi baja itu menyambar dari kanan-kiri ke arah kedua pelipis kepala Yobi Kiok Hem, pergilah kau Bi Kiok yang mulai menjadi marah itu membentak halus Kedua tangannya menangkis ke kanan-kiri kepalanya Guloyet yang terkenal sebagai seorang tokoh yang bertenaga raksasa itu Menjadi girang melihat lawannya berani menangkis ujung lengan bajunya yang dipasangi baja itu dengan tangan kosong Maka dia mengerahkan tenaga saktinya sehingga ujung lengan bajunya itu akan mampu menghancurkan batu karang yang keras sekalipun Apalagi hanya dua lengan tangan wanita yang berkulit halus itu Plak, plak, eh Liok tesin mengguloyet terkejut sekali dan cepat dia menarik kedua lengannya sambil melomcat mundur Karena tadi begitu bertemu dengan kedua lengan wanita itu, dua ujung lengan bajunya membalik dan tentu akan menghantam dadanya sendiri Kalau saja tidak dengan cepat dia menarik kembali lengannya Ternyata bahwa lengan yang kecil dan berkulit halus itu bukan hanya mampu menandingi ujung lengan bajunya Bahkan mampu membuat kedua senjatanya itu membalik dan menyerang dirinya sendiri Pat Pilosian Fang Tuiliok bukanlah seorang bodoh Menyaksikan care wanita itu tadi menghadapi tiga orang temannya Dia sudah dapat mengukur bahwa kepandayan wanita ini benar-benar sangat hebat dan belum tentu kalah olehnya Dan dia pun tahu bahwa wanita itu tidak berniat buruk kepada mereka Karena kalau demikian halnya, tentu wanita itu telah menurunkan tangan mautnya kepada tiga orang temannya tadi Maka dia cepat menjura sambil berkata Ternyata bukan berita kosong belaka yang mengatakan bahwa ketua Gio Ahang Pang memang memiliki kepandayan yang amat hebat Pang Cu, kami merasa kagum sekali dan mengingat akan kebaikan Pang Cu yang telah membantu kami tadi Agaknya untuk urusan sebatang pedang kayu saja Seyogianya kami mengalah dan mempersembahkan kepada Pang Cu sebagai tanda persahabatan Akan tetapi sayangnya hal itu tidak mungkin kami lakukan sekarang karena kami tidak membawa siang bok hyam itu yang kami simpan di tempat rahasia agar tidak mudah dicari orang lain Hmm, Yobi Kyok mendengus kecewa, akan tetapi matanya memandang kepada mereka dan dia tahu bahwa mereka tidak berbohong Lalu dia melihat tubuh anak laki-laki yang masih lemas tertotok olehnya tadi Tadi aku melihat kalian hendak merampas dan menculik anak ini Mengapa? Pak Pelosian juga memandang kepada Li Seng kemudian tersenyum Pang Cu, urusan dengan bocah ini adalah urusan kami pribadi Perlukah Pang Cu mengetahui pula? Wajah yang cantik itu menjadi agak kemerahan meskipun pandang matanya tetap dingin tak acuh Tentu saja Perkelahian di sini adalah karena bocah ini Dan aku telah membantu kalian maka sudah sepantasnya kalau aku mendengar pula mengapa kalian hendak menangkap bocah ini Pak Pelosian diam-diam merasa mendongkol sekali Sebenarnya, walaupun tiga orang temannya jelas bukan lawan wanita ini Akan tetapi dia sendiri belum tentu kalah apalagi kalau dibantu oleh tiga orang temannya itu Hanya saja, pada waktu ini lima bayangan dewa sedang menghadapi ancaman pembalasan dari pihak Chin Ling Pai Yang merupakan hal berbahaya karena dia pun maklum akan kelihayan dari ketua Chin Ling Pai Maka tidak semestinya bila dia menanam bibit permusuhan dengan pihak lain Apalagi dengan pihak Gio Ahang Pang yang amat kuat pula Sebaliknya, dia harus menarik semua pihak, terutama yang kuat Sebagai sahabatnya agar dapat membantunya apabila kelak dia terpaksa menghadapi ketua Chin Ling Pai Dia jari menghadapi ketua Chin Ling Pai seorang diri bersama keempat orang temannya saja Baru murid-murid Chin Ling Pai tadi saja sudah sedemikian tangguhnya, apalagi gurunya Dan wanita cantik ini pun memiliki ilmu kepandayan yang mengerikan Baiklah, Pangcu, kalau engkau ingin tahu Bocah ini adalah cucu dari ketua Chin Ling Pai, dan kami hendak menangkapnya Hem, apakah lima bayangan dewa begitu penakut, tidak berani menghadapi ketua Chin Ling Pai Secara langsung melainkan mengganggu seorang bocah yang tidak tahu apapun Nabi Kiok mengejek Sungguh pun wanita ini dahulunya murid seorang datu kaum sesat Kemudian dia sendiri karena merasa sakit hati terhadap seorang laki-laki Lalu menjadi seorang wanita berdarah dingin yang amat kejam Akan tetapi dia sama sekali bukanlah golongan sesat yang suka melakukan kejahatan umum Satu-satunya sikap kejamnya hanya dia tujukan pada kaum pria yang dianggapnya merupakan kaum yang hanya membuat sengsara kaum wanita Sekarang wajah orang pertama dari lima bayangan dewa itu menjadi merah dan kedua matanya terbelalak dipenuhi rasa penasaran Pangcu dari Giyohang Pang, kau anggap kami ini orang-orang apa yang hendak mengganggu anak-anak teriaknya Akan tetapi segera dia teringat akan sikapnya Kami memang bermusuhan dengan ketua Chin Ling Pai dan mengingat bahwa ketua Chin Ling Pai memiliki banyak sekali sahabat dan pembantu-pembantu yang tentu akan menyusahkan kami Maka kami hendak membawa cucunya ini sebagai Sandra untuk menantangnya supaya datang menghadapi kami seorang diri saja Agar di antara dia dan kami dapat menyelesaikan segala perhitungan lama sampai beres Jadi kami tidak akan mengganggu anak ini hanya untuk memaksa kakeknya untuk keluar sendirian menghadapi kami Yobi Kiok tersenyum, lalu tubuhnya bergerak, cepatnya amat mengejutkan hati empat orang itu karena tahu-tahu bayangan wanita itu berkelebat Dan sebelum mereka sempat mencegah, Bi Kiok telah mengempit tubuh Li Seng Baguslah kalau begitu, aku jadi tahu bahwa kalian sangat membutuhkan bocah ini Nah, kalian ambillah Sing Bok Kiam, antarkan pedang itu ke Telaga KWIO dan disana aku akan menukar Siang Bok Kiam dengan bocah ini Sesudah berkata demikian, dengan sekali berkelebat saja Bi Kiok sudah lenyap dari dalam ruangan itu, pergi membawa Li Seng bersamanya Empat orang tokoh sesat itu saling pandang dan muka mereka berubah, sebentar merah sebentar pucat Baru kali ini mereka merasa dihina dan dipandang rendah orang lain, apalagi yang memandang rendah mereka itu adalah seorang wanita muda cantik Si keparat Pat Pilosian membanting kakinya Kalau saja tidak ingat akan keadaan kita, sudah ku hancurkan kepala perempuan setan itu Dia memang sombong sekali, kata Bu Sip yang juga merasa penasaran dan tadi sudah dibikin malu Tuaku, mari kita kumpulkan kekuatan, ajak teman-teman untuk menyerbu Giyok Hang Pang, membasminya dan merampas kembali bocah itu Pat Pilosian menggelengkan kepala sambil menghela napas panjang Betapapun juga, urusan dengan dia itu kecil sekali artinya kalau dibandingkan dengan urusan kita terhadap ketua Chin Ling Pai Tidak boleh melemahkan keadaan sendiri karena urusan kecil sebelum urusan besar selesai Kelak masih belum terlambat bagi kita untuk menghajar perempuan sombong itu Habis, apa yang akan kau lakukan? Tua kotanya pula Liok Te Sin mengguloyit kepada temannya yang tertua itu Tidak ada jalan lain, sementara kita harus menyerahkan pedang itu kepadanya sebagai penukar cucu ketua Chin Ling Pai itu Jawab yang ditanya Ah, akan tetapi hal itu akan merupakan tamparan bagi nama kita hok hos yang berseru Sam Teh, adik ketiga, jangan salah hitung, justru sebaliknya malah Dengan mengoparkan pedang kayu yang tidak ada gunanya kepada wanita itu Berarti kita menambah musuh bagi Chia Keng Hang dan menarik teman bagi pihak kita Kita boleh siarkan bahwa Siang Bok Kiam telah kita berikan sebagai tanda persahabatan kepada ketua Gio Hang Pang Bukankah dengan begitu Chia Keng Hang akan mencari ke sana dan memusuhinya pula? Anak itu lebih penting bagi kita, karena dengan adanya anak itu kita dapat memaksa Chia Keng Hang untuk menyerah Keempat orang dari lima bayangan dewa itu lalu bergegas meninggalkan rumah yang kini Keadaannya amat mengerikan itu, di mana menggeletak mayat empat orang pertama dari Capit Ho Hon beserta mayat Kakek Hong Kahi Ho Atsu Dan kalau orang melihat ke belakang rumah itu, di sana menggeletak pula mayat dua orang laki-laki dan wanita tua Yaitu pelayan-pelayan rumah itu yang tadi sudah dibunuh terlebih dulu oleh empat orang bayangan dewa Dunia dipenuhi dengan kekejaman dan kekerasan yang dilakukan oleh manusia Selama sejarah berkembang, dapat diikuti kenyataan betapa makin lama manusia bukan makin baik, melainkan makin jahat Permusuhan, kebencian, bunuh-membunuh dan perang semakin memenuhi dunia Kenapa demikian? Mengapa manusia selalu dirundung dendam, kebencian, permusuhan dan kekerasan di sepanjang masa? Banyak sudah muncul orang-orang bijaksana yang kemudian dilewaduwakan dan dipuja-puja Manusia-manusia yang menyebarkan segala macam pelajaran bagi manusia Agar manusia insyaf akan kejahatannya dan kembali ke jalan benar Namun agaknya semua itu kalau kita mau melihat kenyataan sekarang ini Semua itu sia-sia belaka Semua orang berbicara tentang kasih sesama manusia namun apa yang dibicarakan itu hanya merupakan pemanis mulut belaka Sedangkan hatinya penuh kebencian terhadap sesama manusia, tentu saja manusia yang merugikan dirinya Seluruh dunia berbicara tentang perdamaian, bicara tentang menjauhkan perang Akan tetapi diam-diam angkatan bersenjata di masing-masing negaranya dipupuk dan diperkuat Wajah berseri dan mulut tersenyum, akan tetapi diam-diam dua tangan di kepal, siap untuk melakukan kekerasan Tidakkah demikian keadaan dunia semenjak dahulu sampai sekarang? Dunia beserta keadaannya tidak timbul begitu saja, melainkan akibat dari keadaan kita semua Kitalah yang bertanggung jawab sampai dunia menjadi macam sekarang ini Dimana kekerasan meraja lelah, dimana kebencian menguasai hati semua orang Dimana pengejaran keuntungan diri pribadi yang dijadikan sumber semua gerakan manusia Dimana kebenaran diperebutkan, saling membela kebenaran sendiri masing-masing Kita lupa bahwa kebenaran yang diperebutkan itu bukanlah kebenaran lagi, palsu dan hanya mendatangkan lebih banyak permusuhan lagi Kita selalu menunjukkan metu dan telinga kita ke arah luar, mencari-cari segala yang dapat menguntungkan dan menyenangkan, memuaskan hati dan jasmani kita Pengejaran akan kesenangan lahir batin membutakan metu kita sehingga kita sama sekali tidak pernah mau memandang diri kita sendiri Memandang diri kita seperti apa adanya, dengan segala kepalsuan kita, dengan segala keburukan dan cacat serta kekocoran kita Kita tak pernah menggunakan telinga untuk mendengarkan bisikan-bisikan hati kita sendiri, suara-suara pikiran kita sendiri, dan tidak mau mengikuti gerak-gerak diri kita sendiri lahir batin Hanya penglihatan akan kenyataan mengenai keadaan diri kita yang kotor sajalah yang akan mendatangkan perubahan, yang akan melenyapkan kekocoran itu Hanya kalau kita dapat melihat sendiri betapa kebencian mencengkeram hati dan pikiran kita, maka kita akan mengerti tentang kebencian ini dan akan sadar dan selalu waspada Kesadaran dan kewaspadaan akan kebencian yang mencengkeram kita inilah yang akan melenyapkan kebencian itu sendiri, tanpa terdorong keinginan untuk melenyapkannya, melainkan hanya mengamati dan mengerti sampai ke akar-akarnya Ada pun kekotoran orang lain hanya akan menambah kekotoran diri sendiri, sebaliknya hanya dengan mengenal kekotoran diri sendiri maka akan terjadi perubahan pada diri kita Dengan kecepatan seperti Kijang yang sedang lari dikejar harimau, Yobi Kiyok mengempit tubuh Li Seng dan menggunakan ilmu berlari cepat memasuki hutan di sepanjang sungai Huai di kaki pegunungan Tapiesan Dan setelah dia pergi meninggalkan kota Sin yang tempat tinggal Xia Giyokeng dan mendiang suaminya, Li Kongtek Seperti kita ketahui, sesudah berhasil mengalahkan KWI Engpang, Yobi Kiyok membawa anak buahnya menduduki telaga KWI O dan menetap di tempat itu Kemunculan wanita ini sekarang adalah yang pertama kali selama dia mengembeleng diri dengan ilmu-ilmu dasyat dan mukjijat yang didapatkannya dari bokor emas milik Panglima DHOO yang pernah diperebutkan oleh semua tokoh KWI itu Yobi Kiyok sudah mendengar pula tentang peristiwa yang melanda Chin Ling Pai, tentang lima bayangan dewa yang telah mengacau Chin Ling Pai Maka timbul keinginan hatinya untuk memiliki pedang siang bok kiam itu yang dia pernah mendengar adalah sebatang pedang kayu harum yang keramat dan merupakan pusaka yang pernah pula menjadi pusaka yang diperebutkan oleh seluruh tokoh dunia Kang O Li Seng adalah seorang anak laki-laki yang mempunyai dasar watak tabah dan tidak mengenal takut Watak ini dia warisi dari ibunya Dia melihat sendiri tadi betapa kakeknya tewas Juga empat orang tua yang dia ingat merupakan murid-murid utama kongkongnya di Chin Ling Pai itu pun tewas Tentu saja dia merasa ngeri dan berduka sekali dan dia pun tahu bahwa dia kini terjatuh ke tangan seorang wanita yang jahat dan kejam seperti iblis Akan tetapi dia tidak merasa takut dan selalu dia memutar otaknya untuk mencari akal bagaimana kerudha akan dapat membebaskan dirinya dari wanita ini dan kalau mungkin membalas kematian kakeknya yang demikian menyedihkan Akan tetapi karena dia tadi sudah direbohkan dengan totokan Maka semua usahanya untuk memulihkan tenaga di tubuhnya yang lemas itu sia-sia belaka Akhirnya dia pun teringat akan pelajaran dari ibunya Yaitu pelajaran untuk menggunakan hawa murni guna memperlancar jalan darahnya Maka meskipun tubuhnya terasa lemas, akan tetapi mulailah anak ini mengatur pernafasannya sambil memejamkan macu ketika dia dibawa lari seperti terbang cepatnya oleh wanita itu Lebih satu jam kemudian, dengan girang liseng merasa betapa aliran darahnya yang diperlancar oleh hawa murni itu berhasil menembus jalan darah yang tertotok Tak lama kemudian bebaslah dia dari totokan dan kaki tangannya dapat bergerak kembali seperti biasa Pada saat itu, Yobi Kyok yang tadinya mengempit tubuh anak itu, telah memindahkannya ke atas pundak kirinya Sekarang dia memanggul tubuh liseng dan memegangi atau merangkul kedua pahanya, membiarkan kepala anak itu di belakang punggungnya Liseng yang kini sudah bebas dan dapat bergerak lagi tentu saja segera menggunakan kebebasannya ini untuk meronta dan memerontak Dia meronta, mengangkat kepalanya dan mempergunakan kedua tangan menjambak rambut yang digelung indah itu Lalu dia membuka mulut menggigit leher yang berkulit putih halus itu, digigitnya sekuat tenaga Aduh, aduh Yobi Kyok menjerit dan merasa betapa seluruh tubuhnya panas dingin dan menggigil Semua bulu tubuhnya berdiri meremang dan dengan gerakan kuat dia menggoyang tubuh sehingga jambakan serta digitan liseng terlepas dan anak itu terlempar dan terjatuh ke atas tanah Kyok merabah lehernya dan tangannya berdarah Dia memandang dengan mati berkilat kepada anak itu yang sudah merangkak bangun Sedikit luka di lehernya tidak ada artinya bagi Yobi Kyok Akan tetapi yang membuat hatinya seperti disayat-sayat rasanya adalah mengingat betapa hidung dan bibir anak laki-laki itu sudah mencium kulit leharnya Dia seolah-olah merasa dinodai, diperkosa dan dikotori Keparat, biarpun engkau masih bocah, ternyata engkau juga seorang laki-laki yang hina dan kotor bentaknya dan dia menggerakkan tangan kiri dan kanan Plak-plak-plak Bertubi-tubi kedua telapak tangannya menampar mukali seng Bocah ini melawan dan berusaha menangkis dan mengelak Akan tetapi tetap saja telapak tangan itu hingga di kedua pipinya dengan tepat dan keras Tentu saja Bi Kyok tidak mempergunakan tenaga sinkang Karena kalau demikian halnya, ditampar satu kali saja sudah cukup untuk membuat hancur kepala bocah itu Dia hanya memergunakan tenaga kasar biasa saja Akan tetapi justru ini malah lebih menyiksa bagi liseng karena mukanya kini menjadi bengkak-bengkak dan matang biru Kedua pipinya menjadi bengkak sehingga hampir menutupi matanya Bocah itu akhirnya roboh terguling Matanya dikejap-kejapkan karena pandang matanya berkunang dan melihat ribuan bintang menari-nari Kepalanya amat pening dan pelingannya mendengar suara berdengung Mukanya terasa seperti dibakar, panas dan nyeri Walaupun sudah menampari muka anak itu, Bi Kyok masih belum ada kemarahannya Selama hidupnya, dia hanya pernah mencinta pria satu kali saja Yaitu kepada Yap Kun Liong yang ternyata tidak membalas cinta kasihnya Karena patah hati, dia membenci kaum pria Apalagi di dalam perantauannya dan menyaksikan betapa kejam dan jahatnya kaum pria terhadap wanita Membuat kebenciannya makin menghebat Belum lama ini, dia berjumpa kembali dengan Kun Liong dan cintanya kamu Bahkan makin hangat Akan tetapi tetap saja Kun Liong tidak mau menyambut tuluran hatinya Dan hal ini sangat menyakitkan hati Bi Kyok Selama hidupnya, baru Kun Liong seorang yang menjadi satu-satunya pria yang pernah menjamahnya Biarpun hanya bersifat cumbuan biasa saja Akan tetapi sekarang, anak laki-laki ini telah mencium leharnya Peristiwa itu membuat jantungnya berdebar hampir meledak rasanya Membangkitkan semua gairah terpendam dan karenanya membuat dia marah seperti gila Kau, kau calon pria terkutuk, kau berani menghinaku, ya Dan kau wanita iblis liseng balas memaki sambil membuka matanya yang menjadi sipit karena kedua pipinya bengkat Sedikitpun dia tidak merasa takut dan sungguhpun kepalanya seperti berputar rasanya Serta mukanya nyeri sekali seperti akan pecah, dia tidak sudi mengeluh di depan wanita penyiksanya ini Kau bocah kurang ajar Hendak kulihat, setelah nanti ku totok dua jalan darahmu Apakah engkau tidak akan menjerit-jerit dan menangis minta ampun kepadaku Iblis betina Siapa sudi minta ampun kepadamu Bunuhlah, aku tidak takut dan sampai mampus Aku tidak akan sudi minta ampun padamu Ibliseng menantang dan dia sudah bangkit berdiri mengepal dua buah tinjunya dan siap melawan mati-matian Biarpun dia tahu bahwa yang membunuh empat orang supek-supeknya dan sukongnya adalah empat orang bayangan dewa musuh besar Chin Ling Pai itu Dan bukan langsung oleh tangan wanita ini Akan tetapi dia menimpakan kematian mereka kepada wanita itu Tadi empat orang supeknya, dibantu oleh sukongnya, sudah hampir menang Kemudian wanita inilah yang merubah keadaan hingga mengakibatkan kekalahan dan kematian lima orang itu Maka bagi dia, yang membunuh mereka adalah wanita inilah Bocah Latnat Kalau tidak ingin menukarmu dengan siang bokiam, sudah kubunuh kau Akan tetapi, dengan keberanian luar biasa Li Seng sudah meloncat ke depan kemudian menyerang dengan sekuat tenaga Menghadapi pepukulan-pukulan anak ini, tentu saja Yobi Kyok tidak mau memandang sebelah matu dan dia mengerahkan perut dan dadanya yang terpukul itu dengan diisi tenaga Seng Kang dengan maksud untuk membuat sepasang kepalan tangan itu patah-patah tulangnya Plak! Buk! Dua kali pukulan anak itu mengenai perut dan ulu hati Bikyok dan wanita ini berteriak kaget Aih! Dia terhuyung ke belakang, mukanya pucat bukan main dan matanya terbelalak Ternyata bahwa ketika dia tadi mengerahkan tenaganya, secara mendadak tenaganya itu molos kembali dan lenyap sehingga perut dan ulu hatinya kena dipukul oleh sepasang kepalan tangan Li Seng Tidak hebat sekali, akan tetapi tentu saja cukup terasa olehnya Yang membuat dia heran adalah mengapa tenaganya tiba-tiba menjadi lenyap Akanku bunuh Kau Li Seng yang girang melihat pukulannya berhasil itu lalu meloncat dan menyerang lagi Biarpun usianya baru 12 tahun, akan tetapi tingginya sudah hampir sama dengan Bikyok, setinggi leher wanita itu Maka kini kedua tangannya dengan jari-jari terbuka menampar ke arah leher dan pipi Kembali Bikyok hendak menerima tamparan itu dan sekaligus menyempok pergelangan tangan Li Seng agar patah tulangnya Plak! Plak! Aih! Kembali Bikyok terkena tamparan sampai pipi dan lehernya terasa pedas Dia terbelalak dan cepat memandang ke kanan-kiri dengan muka pucat sekali Kembali dia tidak berhasil mengerahkan Sintang, bahkan hebatnya Pada waktu dia menggerakkan tangan hendak mematahkan pergelangan tangan Li Seng Secara tiba-tiba saja tangannya tidak dapat digerakkan dan dia merasa ada hawa menyambar dari kiri Keparat dia berteriak keras dan cepat membalikan tubuhnya ke kiri akan tetapi tidak ada orang di situ Li Seng sudah menyeruduk maju lagi, sekarang anak itu menggunakan kepalanya untuk menyeruduk perut lawannya Bikyok yang masih kebingungan itu melihat serangan ini menjadi marah dan ingin menyambut dengan hantaman maut Maka, sesudah Li Seng menyeruduk dekat, dia hendak menggerakkan tangan menghantam Akan tetapi dari belakang dia merasa ada hawa aneh menyambar dan dua tangannya sama sekali tidak dapat digerakkan Sementara itu, kepala anak itu sudah menyentuh perutnya Dia mengerahkan Seng Kang untuk menghancurkan kepala anak itu Sampai jumpa di video selanjutnya